Pemirsa, dimanapun Anda berada, ini perlu kami sampaikan bahwa saya sekarang berada di sebelah timur Suroloyo, yaitu melihat bapak-bapak yang sekarang lagi kerja bakti, melebarkan jalan. Dulunya ini jalan setapa, ini oleh warga masyarakat mempunyai inisiatif untuk melebarkan jalan. Dan, maka dengan atusias masyarakat yang sedemikian rupa, ini saya mau tanyakan kepada tokoh masyarakat di wilayah Dada Pantak. Ini kawan-kawan RT, ini saking dusun, tapi yang kawan-kawan ngerjaan ini, Ini kawan-kawan RT? Ini juga. Oh, langit. Terus, ini inisiatif saking Sinten, Pak. Saking masyarakat, Pak. Kepengen masyarakat itu gadah-gadahan, istilahnya. Gue pilih, ini aku badai dengan jalur pertanian, aku usah ini berkecoh. Oh, ini ini. Terus, ini jalanan, ngelebar ke jalan ke jenatan, ngelebar ke jalan ke jenatan menikah, sejaringipun menikah kan otomatis lahan di sini kanan-kiri kan ada yang kena mungkin ngelebar panggih. Ngelebar ke jalan ke jenatan menikah. служinya Saya Totosat yang menikah. Alhamdulillah. Mas, ini di dalam pembukaan jalan baru, alhamdulillah, saya pun sudah hujan ikhlas lahir batin ini. Ini Speaker 1, yang buatаз ni Keemremen hour bahwa sudah hujan matla, musim-musim penyakit di korona ngelak korona atau COVID-19 ini kan kita jaga jarak dan sistem pengerjaan desbundi Mbak Mbak Hamdan sistem pengerjaan karena kan sebetulnya kan eh musum COVID-19 itu korona cara mengerjakan desbundi cara mengerjakan pun menikah secara jaga jarak dan kerjanya tidak terlalu banyak dibagi-bagi bergantian contoh kalau satu RT itu warganya lebih dari 30 warga 30 KS KK atau KS Niki kerjanya dipon bagi dua maksimal 15 orang ini tetap mengutamakan social distancing pemirsa walaupun bagaimana masyarakat ini sangat mempedulikan kesehatan di lingkungan khusus lingkungan dadapan desa keteropemirsa dan keadaan kegiatan seperti ini ini sudah-sudah disampaikan kepada Pak kepala desa mungkin atau kepada perangkat di atasnya Sampun-sampun-sampun Sampun-sampun Sampun Mangertos Mungkin Pak kepala desa Sampun-sampun Pak Kasun Sampun-sampun Oke pemirsa dimanapun anda berada ini dan kegiatan masyarakat dengan antusiasinya mengerjakan kegiatan seperti ini bahkan selain untuk pelan pertamanya ini langsung ke ke tempat wisata yaitu Gunung Suroloy pemirsa maka ini sangat-sangat bagus sekali di ada pelibaran jalan seperti ini ini maka dengan demikian mudah-mudahan dengan keadaan jalan yang sudah dilibarkan langsung pemerintah langsung di respon oleh pemerintah akhirnya jalan ini bisa dirabat mulai dari Poro sana itu sampai di Suroloyo bahkan di tempat sampai tempat pariwisata Tujuan kita ke sini bukan apa hanya mudah-mudahan bisa di langsung bisa dikerjakan akhirnya aku dewa benar-benar lewat yang gue ini Kang Hamdan itu akhirnya bisa penak tempat-tempat nanti iso enjoy bye pas dong dino bulan rendeng musim-musim hujan itu tetap-tetap penakarnya ngalas tetap sepeda tetap penas pemirsa ternyata di orang bukan hanya di kota di dusun-dusun ini semua warga ini sudah banyak sekali yang yang punya sepeda sepeda motor mulai maka dari itu kalau jalan diperbaiki dengan dirabat dengan sejemikan rupa Insyaallah ini akan memudahkan mungkin masalah sektor pertanian dan juga mungkin pariwisata atau atau mungkin sektor perdagangan dan seterusnya akan lebih baik Oke itu saja Oke pemirsa dimana pun ada berada dalam acara Cangkruan kombo stres pada saat ini mudah-mudahan bisa didengar oleh siapa saja yang mendengarkan atau yang melihat dan akhirnya bisa di aspirasi ini bisa di disambung oleh disambung oleh apa itu namanya atasan atau perangkat di di atasnya mulai dari Pak Pak Gisa mungkin atau di jalan seterusnya dan seterusnya dan akhirnya kita menjadi lingkungan atau desa yang makmur itu saja yang saya sampaikan kurang lebih nyaman maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati